Hai nah ini adalah pelet ikan ya untuk ya di sini bukan saya untuk bermaksud untuk iklan pelet ini ya tapi di sini ini saya membeli satu bungkus karena di bawah saya punya kolam ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yudi kecow pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara mengolah pakan racikan jalak suren ini bisa juga digunakan buat burung yang biasanya memakan purtop song ya jadi kalau misalkan ada sebagian banyak juga orang yang berkomentar kepada saya Bang ini buat murai bisa nggak buat ini bisa nggak pokoknya ini buat yang khususnya yang biasa burung omku yang dikasih top song ataupun Renzi nah itu bisa digunakan ya namun di sini tidak bisa digunakan buat burung kecil ya omku ya yang biasanya dikasih leopet itu nggak bisa dikasih leopetnya dikasih leopetnya kalau misalkan ini bisa diterucukkan juga bisa ya putih lang juga bisa ya jelak kebaw juga bisa ya nah jadi ini adalah purayam yang sudah saya campurkan dengan top song ya ini top song nya kemarin saya kasih purayam ini dua kilo ya pur top song nya itu satu kilo ya nah ini tapi di sini ini saya akan tambahkan lagi ya top song nya ya saya akan tambahkan lagi top song nya karena ini purayam saya beli ini biar sebelasnya agak sedikit bubuk ya sedikit bubuk nih dulu saya akan buat omku semua kalau misalkan mau cari pur itu jangan sampai yang bubuk seperti ini omku ya makanya di sini saya tambahkan lagi pur top song nya oke nah ini untuk takarannya kemarin kurang lebih ini sisanya satu kilo-an ya satu kilo-an yang sudah saya samburkan kemarin pur oh kemarin dua kilo saya buatnya ya kemarin dua kilo pur ayamnya satu kilo setengah dan pur top song nya satu saset ya satu saset itu 500 gram jadi tetanya dua kilo-an ya satu setengah tambah setengah kilo jadi dua kilo ya tekerannya nah disini sisanya perkiraan satu kiloan lagi ya ini pur ayamnya saya tidak tambahkan lagi ya karena pur ayamnya karena ini pur ayamnya bubuk ya tuh hancur terlalu amrul ya jadi saya tambahkan lagi di sini top song oke ini top song nya sudah saya campurkan ya kita abuk dulu nah lalu di sini saya akan campurkan ya nah ini adalah pelet ikan ya aku ya di sini bukan saya untuk bermaksud untuk iklan pelet ini ya tapi di sini ini saya mau beli satu bungkus karena di bawah saya punya kolam ikan minimalis ya jadi ini saya kemarin ini beli lima bungkus saya ambil satu di sini bisa enggak sih pelet ikan ini dikasih ke burung kita bisa omgo ya karena pur lele pun juga bisa kita kasih ke burungnya ini bagus kandungannya bagus ya omgo ya boleh dicek nanti kalau misalkan om dilihat aja di sini ya di sini ya kegunaannya kadarnya vitaminnya mineralnya tepung udangnya ya terus warnanya tepung ikan tepung udang sini ya sini udah lengkap ya ada B6 ada B12 juga lengkap ya saya kasihkan ini supaya burung yang kita ini cerdas yang boleh oke ini yang kecil-kecil saja ya yang sampai ngede-gede-gede lalu kita campurkan juga ini adalah ini karena ada saya buah burung kecil ya bisa campurkan ini adalah leopat ini adalah leopat kita kasih sedikit ya Kenapa saya kasih leopat karena ini adalah leopat madu ya jadi untuk menambah stamina nya juga ya dan kemarin saya sudah campurkan ini ya jadi ini takarannya kurang kurang lebih dua kilo-an ya kurang lebih dua kilo-an nah ini bisa digunakan ditambahkan ini yang punya pitacik 2 saset boleh campur ke sini ya karena kemarin saya sudah mengasihnya pitacik ke yang sempat saya buatkan kemarin ya ini sisanya pakannya jadi di sini masih ada pitaciknya tapi di sini posisinya pitaciknya saya lagi kosong ya nanti besok saya akan tambahkan lagi satu saset ya nah ini baunya enak banget nih baunya wangi banget jadi hasilnya seperti ini Om ya ini bisa sih buat burung semua burung bisa Om ya jadi jangan sampai di pertanyakan lagi ini buat burung ini bisa nggak ini khususnya buat burung yang pemakaannya top song ya semacam kayak pul besar semacam kayak top song seperti itu itu bisa ya kasihan ya ini bagus kok ya saya udah sering melakukan ini dan makanya saya bukan uji coba lagi di sini saya berbagi buat untuk semua semoga ini terlambat buat omku semua jangan lupa dukung terus channel yu di kicau dan nyalakan lonceng notifikasinya agar omku selalu dapat notifikasi video terbaru dari channel yu di kicau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh